Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Akhirnya kita untuk mendapatkan official teaser trailer serial Agatha All Along Yang merupakan lanjutan dari WandaVision dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness Karena ada banyak sekali detail yang lain kita bahas di video kali ini Terutama tentang kemunculan Scarlet Witch Yang keberadaannya masih belum diketahui di Marvel Cinematic Universe So, apa aja nih? So, Mario Booster, let's break down this video Agatha Harkness merupakan salah penyihir dari kesatuan para penyihir di masa lampau Yang akhirnya dia menjadi jahat karena terpengaruh oleh kekuatan buku Darkhold Yang mengimpan semua mantra ilmu hitam di dunia untuk bisa dibajari oleh para penggunanya Dan semenjak dia muncul di WandaVision, ternyata terungkap sudah bahwa selama ini Agatha Harkness sudah mengincar Wanda sejak awal Karena ternyata hanya Scarlet Witch yang bisa menyebabkan kekuatan kitab Darkhold tersebut Maka yang Agatha sengaja membuat chaos magicnya dengan micu amaran Wanda Agar supaya dia bisa memanfaatkannya untuk mencuri kekuatan besar Scarlet Witch Nah, di akhir serial WandaVision setelah Agatha kalah Akhirnya dia dikutuk oleh Wanda sebagai Agnes Yaitu sosok Agatha yang menyamar di kisah Westview tersebut Yang digambarkan sebagai sosok tetangga yang peduli tapi juga annoying Nah, nextnya akhirnya Wanda juga tewas di Multiverse of Madness Akibat dia sudah menghancurkan kuil Wundagor Dan akhirnya sihir yang terpernah menyihir Agatha di Westview Akhirnya sudah terlepas Dan Agatha pastinya akan mencari Wanda untuk membalaskan dendamnya Akibat kalahnya yang memerlukan di WandaVision series Di awal adegan kita bisa melihat ada kejadian di sebuah TKP dekat pegunungan Dimana Agatha Harkness akhirnya menyamar sebagai detektif untuk mengetahui apa yang terjadi Ternyata setelah kata dan juga rekan yang memerlukan TKP tersebut ya Dia melihat ada tubuh Wanda Maximoff yang tergeletak di tengah hutan Dengan kedua tangannya yang masih menghitam Nah, hal ini dikarenakan pengaruh kitab buku Darkhold Yang ia gunakan terkali di Multiverse of Madness Saat ia hendak pergi ke R838 Untuk menemui varian anak-anaknya Yaitu Billy dan juga Tommy Dan tangan hitam ini sudah pernah muncul juga di berbagai macam Pada pengguna buku Darkhold yang sudah kita lihat di MCU selama ini Yang pertama adalah Agatha sendiri ketika dia memakai buku Darkhold Untuk mengalahkan Wanda di final battle WandaVision Yang kedua adalah Darkstrange varian dari R838 Yang dimana dia pakai teknik dreamwalking untuk menghancurkan Thanos Saat melawan tim superhero Illuminati di planet Titan Yang ketiga adalah Wanda sendiri Dimana dia akhirnya telah termakan siri hitam Darkhold Untuk menggunakan dreamwalking agar dia bisa pergi ke R838 Untuk hidup bersama varian anak-anaknya Billy dan juga Tommy Well kita bisa melihat bahwa Wanda ini pakai jaket hoodie Dan juga celana hitam Nah by the way Orphid ini adalah Orphid yang sama Ketika Wanda meninggalkan Kotak Westview Di ending serial WandaVision Dan akhirnya dia melupakan semua chaos magicnya Dan juga mengalahkan Agatha di final battle tersebut ya Karena mungkin dia takut bahwa dia akan didemukan oleh orang Maka akhirnya dia pakai Orphid yang tersebut Agar supaya dia gak diketahui oleh banyak orang Seperti itu ya Karena kita udah mengenal si Scarlet Witch ini ada di Avengers Age of Ultron Dan sepanjang dia menjadi superhero Namanya diketahui oleh banyak orang Dan terkadang dia bisa lepas kendali Dan akhirnya setelah kematian Vision Dia udah menjadi depresi dan juga menjadi orang yang sangat berbeda Dan itu dipicu di Westview yang ada di WandaVision series Dan itu adalah intriguing Dimana Wanda yang terdapatnya adalah superhero Tapi karena dia depresi dan juga sangat bucin Akhirnya dia menyejahat dan menjadi budak dari buku terakhir Yang udah ia pelajari sendiri Berdasarkan kisah Agatha Harkness Yang ia temui di kota Westview Seperti itu ya Nah ketika Agatha bawa tubuhnya si Wanda ke kamar jenazah Ternyata dia tewas pada tanggal 13 Oktober Berarti bisa gue pastikan bahwa timeline itu Hanya beberapa bulan saja Semenjak kisah di movie First of Madness Yang ternyata itu kejadian Di pertengahan tahun 2024 Berdasarkan buku timeline Chronological Order Marvel Cinematic Universe Yang diproduksi oleh pihak Marvel Studios sendiri Dan ketika Agatha lagi ingin memobilinya Dan menemukan jenazah Wanda Maximoff di tengah hutan Ini adalah adegan yang hampir mirip Dengan sebuah serial TV Amerika Yang berjudul Mayor of East Town Yang dimana itu adalah sebuah series Yang tayang di HBO Max Yang menceritakan tentang seorang polisi wanita Yang diperankan oleh Kate Winslet Yang berusaha untuk menginvestigasi Seorang jenazah perempuan Yang gak dikenal sebagai Jane Doe Dan di serial Agatha ini juga hampir sama Dengan nama Jane Doe Alias nama yang gak dikenal untuk Kota wanita yang ditemukan oleh pihak kepolisian Dan sama-sama berada Di dalam semua hutan yang lebat dan juga lembab Bahkan ini diperkuat oleh logonya Yang pernah muncul di dalam episodnya Wanda Vision yang berjudul Agnes of Westview Nah kita bisa melihat Dari teks logonya aja Udah mirip banget dengan judulnya HBO Max Mayor of East Town Nextnya kita bisa melihat Kenapa Agatha ini pake mobil polisi Dan juga pake baju detektif Nah bisa gue asumsikan Bahwa dia melakukan penyamaran Agar supaya dia bisa mengetahui Bagaimana nasib Wanda Maximoff Yang udah lama ia incar Kemungkinan Setelah Wanda mati di Multiverse of Madness Pastinya dong si Agatha ini Akan berusaha mencari Dan juga men-track keberadaannya Nah nextnya Ketika Agatha lagi berdiri Di depan tubuhnya Wanda Maximoff Di sekelirinya Ada sebuah genangan air Yang dimana genangan ini adalah Sebagai bentuk pertanda Bahwa Agatha dan juga Wanda Pernah memasuki sebuah realitas alternatif Yang berbeda dari realitas bumi Yaitu sebuah realitas Hex Yang demon Hex ini Diciptakan oleh Chaos magicnya Wanda sendiri Setelah itu Ketika Agatha lagi Memerisat tubuh Wanda Tiba-tiba ada rekan detektifnya Yang bernama Rio Vidal Dan diperankan oleh Aubrey Plaza Yang ternyata juga Dia adalah penyihir hijau Yang mengungkap rahasia Di balik kekuatan Scarlet Witch Dan dia mengatakan Bahwa Scarlet Witch sudah tewas Dan kini saatnya Dia yang akan mengatasi Agatha Dengan kekuatan yang ia miliki Nah by the way Real Vidal ini sebenarnya Nggak pernah ada di versi Komik Marvel Tapi gue menemukan Ada nama Vidal Yang merupakan karakter penyihir wanita juga Yang pertama kali muncul Dalam komik Immortal Iron Fist Annual Is nomor 1 Yang dirilis pada tahun 2007 Jadi besar kemungkinan Rai Vidal ini Akan menjadi Filih utama Dalam serial Agatha All Along Yang satu ini Dan juga terlihat disini Bahwa Real Vidal Berusaha untuk mengirangnya Dengan menunjukkan Berbagai macam versi Agatha Dari serial WandaVision Yang penampilannya Sempat berubah-ubah Yang pertama Kita bisa melihat Ada Agatha Versi pakai baju Lengan panjang ungunya Yang dimana ini Adalah kostum Yang dipakai oleh Agatha Di WandaVision Episode ke-8 Ketika dia akhirnya Jujur kepada Wanda Bahwa dia adalah Seorang penyihir Kemudian nextnya Ada Agatha Versi 1980-an Yang dimana dia Pakai sebuah baju tenis Yang dimana ini Muncul di WandaVision Episode ke-2 Saat ia hendak Mengajak Wanda Untuk bermain tenis Bersamanya Nah nextnya Ada Agatha Versi modern document Yang dimana ini Muncul ketika Agatha Sedang diterview Oleh media Westview Sampai akhirnya Ada outfit Dimana dia semuanya Tampak hitam putih Yang dimana Warna monogram ini Adalah Agatha Versi 1930-an Yang dimana Memang semuanya Serba hitam putih Dan warna hitam putih ini Didapatkan oleh Wanda Maximoff Ketika dia suka Menonton sitcom Tahun 30-an Dan menjadi Sebuah inspirasinya Untuk membuat Chaos magic Dalam Westview Dan membuat Seolah-olah itu Terjadi Di tahun 1930-an Tergantung mood Yang ia buat Berusaha Chaos magic-nya Kemudian ada logo Marvel Television Nah ini buat kalian Yang belum tahu Bahwa sekarang Marvel Studios Membagi 3 segmen Yang berbeda-beda Dalam Disney Plus Hotstar Yang pertama adalah Marvel Studios Yang dimana ini Akan mengisahkan Dengan proyek MCU Berupa film Layar lebar saja Yang kedua adalah Marvel Television Yang dimana ini Akan berfokus kepada Webseries Yang akan tayang Di Disney Plus Hotstar Yang ketiga adalah Marvel Animation Yang dimana ini Akan berfokus kepada Animasi Yang dirilis oleh Pihak Marvel sendiri Seperti X-Men 97 Spider-Man Anime Series Dan yang lain sebagainya Dan juga Logonya berwarna putih Nah ini by the way Adalah warna yang sama Yang dibagi Agatha Pertama kali ketika Dia tampil di Westview Pada episode pertama WandaVision Makanya serial ini Adalah sebagai jembatan Percana Agatha Yang berhubungan Dengan kisah Wanda Maximoff sendiri Kemudian Kalau kalian jeli Ada sebuah retakan Yang ada di logo Marvel Television tersebut Nah ini adalah Retakan Tanting Yang ada dalam Base penyaak kata Di WandaVision Episode ke-8 Ketika dia akan Menjebak Wanda Dengan ilmu Sihir hitamnya Sepanjang jumlah Kali dibutar Kita bisa mendengarkan Ada sebuah Background musik Yang ternyata Dinyanyikan oleh Grup band Yang bernama Florence and the Machine Yang berjudul Seven Devils Yang dimana Lagu ini berfokus Kepada Rasa Bersendam Yang sangat besar Dan itu Sama banget Dengan serial Agatha All Along ini Yang dimana Agatha sebagai Main karakternya Akan melawan Semua para penyihir Coven of Chaos Yang udah pernah Membelenggunya Dan tentunya Dia akan Bersendam kepada Para musuh-musuhnya Yang udah pernah Mengalahkannya Di masa lalu Termasuk dengan Si Scarlet Witch Itu sendiri Nah sekarang Kita akan Bahas mengenai Karakter Rio Fidel Yang dimana Gue menemukan Artikel baru Yang ada Di website GameRand Bahwa ternyata Dia adalah Mantan Kekasihnya Agatha Di masa lalu Berarti Kalau ngomongin Soal perkawinan Dan juga Percintaan Antas sama jenis Well Literally Ini adalah serial Yang sangat SCW banget sih Please lah ya MCU Dimana-mana Gue menemukan Ada berbagai macam serial Yang bertemah Feminisme Cewek yang menjadi Utama Ternyata Dalamnya Ada berbagai macam SCW Yang gak jelas itu Please lah ya Semoga aja Ini gak terutu dominan Dan semoga aja Ini sebagai Background Ciltanya aja Gak sampai Ditapilkan Dalam bentuk visual Please lah ya Ini adalah serial Seperti itu Cuy Aduh Oke lah ya Next Kemudian Agatha Harkness Seperti tahu Berada Di dalam sebuah Realita yang Gelap Dan juga Familiar Well Kemungkinan Agatha ini Berada dalam Pengaruhnya Rio Vital Yang kemenjati Lawan utamanya Karena kita bisa Milihat Backgroundnya Itu adalah Warna hijau Nah sedangkan Ryo disini Tampil pakai Juba berwarna hijau Nah sekarang Kita akan compare Dengan berbagai macam Penyihir yang ada Di MCU Yang pertama Ada Agatha Yang dimana Kekuatannya Dan juga semua Chaos magic Yang ia buat Semuanya Berwarna ungu Dan juga Kehitaman Yang kedua Ada Scarlet Witch Alias Wanda Maximoff Yang dimana Kekuatan dasarnya Itu Berwarna merah Dan juga hitam Dan itu Sama banget Dengan apa yang Udah ia lakukan Di Multiverse of Madness Yang dimana semua Chaos magicnya Berwarna merah Seperti itu ya Nah berarti Bisa gue sibukkan Bahwa Agatha ini Sedang dalam pengaruhnya Ryo Vidal Yang berusaha Untuk berusaha Pemikirannya Kemudian nextnya Kita bisa melihat Bahwa Agatha ini Menginjak Salah satu telur Yang ada Mengitari Daerah tersebut Bisa gue Asumsikan Bahwa itu Adalah sebuah Daerah Ritual Pengihir Yang melingkari Korbannya Nah hal ini Membuat gue Callback Kepada pengadilan Agatha Di Originsnya Wonder Vision Episode Kedelapan Yang dimana Dia Diadili oleh Coven of Chaos Sekutunya Sendiri Dan dia Akan dikesekusi Oleh ibu Kandungnya Tapi Agatha ini Bukan yang malah mati Malah justru Agatha Memanfaatkannya Dengan menyerap Semua kekuatannya Dan membunuh Mereka semua Atau bisa jadi Ini adalah Sebuah lingkaran ritual Yang dipakai Oleh para penyihir Dengan menggunakan Media telur Sebagai daerah ritualnya Nah Hal yang sama Juga akan terlihat Dalam Torch Trace In the Multiverse Of Madness Yang dimana Wanda pakai Media lilin Untuk melakukan Ritual Dreamwalking Dengan kitab Darkholdnya Nah nextnya Ada Billy Kaplan Maximoff Alias anaknya Wanda Maximoff Yang pernah tampil Di serial WandaVision Dan sekarang Dia udah berubah Menjadi anak Yang remaja Dan by the way Case nya juga Diri case ya Karena kita bisa Menengah case ini Adalah case yang Sangat berbeda Dari serial WandaVision Dan juga Di Multiverse Of Madness Nah adegan ini Membuat gue bingung Guys Karena di Earth 616 Billy dan Tommy Tidak pernah Exist disana Dan itu Dikonfirm oleh Doctor Strange Sendiri Bahwa anak-anak Wanda di Earth Utama itu Hanya sebuah Gambaran dari Kesedihan Teri Wanda Sendiri Alias Chaos Magic Yang dibuat Berdasarkan Kesedihan Wanda Ketika dia Depresi Kehilangan Vision Setelah Perang Akhir Endgame Seperti itu ya Terus Terima Si Billy Kaplan Maximoff Ini Gue rasa Ini adalah Semua permainan Jebakan Dari MCU Lagi Yang dimana Ini juga Berkejadian Di Wanda Vision Series Bahwa kita Melihat ada Peter Maximoff Dari X-Men Fox Universe Yang menerai Wanda Di rumah Kediamannya Padahal Peter Di MCU Tidak seperti ini Gue masih ingat Kita semua Berspekulasi Bahwa dunia X-Men Sudah merge Ke MCU Di tahun 2021 Padahal Kenyataannya Saat itu Marvel Dan Fox Masih belum ada Dilan Untuk diambil Oleh Disney Saat itu ya Dan ternyata Terungkap Bahwa dia adalah Ralph Bonner Yang seorang Warga Westview Yang dimanipulasi Oleh si Hirgelam Agatha Nah bisa jadi Billy Maximoff Ini adalah Seperti Ralph Bonner Juga di MCU Bahwa dia itu Adalah Anaknya Wanda Yang akan Dimanipulasi Oleh Agatha Untuk menjadi Pengikutnya Karena sepanjang Cuplikan ini Dia ini Selalu Dimentoring Oleh Agatha Ketika dia adalah Penjara Rumah Dan yang lain Dan sebagainya Oke Buat kalian Yang belum tahu Billy Kaplan Maximoff ini Adalah Anaknya Wanda Dan juga Vision Dan dia juga Adalah seorang Mutant Yang bernama Wiken Yang kemampuannya Adalah Dia dapat Manipulasi Sebuah Realitas Dengan cepat Jadi intinya Dia ini adalah Seorang Ahli Illusionist Yang sangat kuat Dan sekuat Ibunya Si Wanda Maximoff Tapi masalahnya Kita belum tahu Bagaimana peran Si Billy Kaplan Seperti apa Di serial Agatha All Along Ini Kalau misalkan Dia benar-benar Adalah Billy Kaplan Seperti yang Gua baca Di berbagai macam Social media Kemudian kita bisa melihat Ada Agatha Yang berusaha Menguatkan sihirnya Namun Tidak terjadi Apapun Nah Gaya seperti ini Membuat gua Callback kepada Gaya Samang Ketika Agatha Berusaha Menyerang Wanda Di akhir Wanda Vision Episode ke-9 Dengan sihir hitam Dari kitab Darkhold Yang sedang Ia pelajari Kemudian Nextnya Ada Regan Ketika Agatha Membuka sebuah Ruang bawah tanah Yang dimana pintunya Adalah bentuk Lambang Hexagon Nah Lambang Hexagon Ini adalah sebuah Lambang Yang berkali-kali Terlihat di serial Wanda Vision Yang dimana Lambang ini Dimasukkan sebagai Lambang sihir Untuk memanggil Iblis turun ke dunia Kemudian Next yang kita bisa melihat Dan ada sebuah komedian Yang bernama Shashir Zamita Yang dimana Dia memberankan Karakter Jennifer Kale Yang dimana Ini adalah karakter Komik Marvel Yang pertama kali muncul Dalam komik World World Is No.4 Yang dirilis Pertahun 2017 Nah dia sebenarnya Adalah ratu penguasa Rawah-rawah Yang berkaitan Dengan dunia Atlantis Marvel Tapi sekali lagi Di MCU Atlantis Tidak pernah ada Yang ada Hanyalah bangsa Telokan Dan itu Sudah pernah kita Lihat di Black Panther Wakanda Forever Tapi gue rasa Mengenai Jennifer Kale ini Kemungkinan Akan diubah Karena gue Bisa melihat Dari bentuk Orfit Bahkan Dari bentuk Pernak Pernik Tidak mengabarkan Mengenai Karakter yang ada Di bawah laut Jadi bisa gue pastikan Bahwa karakternya Akan dirubah total Oli pihak Marvel Studios Ini Kemudian nextnya Ada Patty Lupone Yang berperang Sebagai Nilia Calderu Yang berupakan Sosok penyihir Dan juga Murid dari Kak Cleostro Serta dia juga Adalah kekasih Dari Carl Baron Mordo Wah ini Gue sangat gokil Banget sih Dan juga Ternyata Dia juga adalah Penjaga Dari kitab Kak Cleostro Dan dia punya Sebuah kuatan Yang sangat dasyat Yaitu adalah Dia bisa melihat Masa depan Terhadap semua orang-orang Yang ia sentuh Nah By the way Ngomongin soal kitab Yang satu ini Ini adalah kitab Kak Cleostro Yang dimiliki kitab ini Udah pernah ada Dalam film Doctor Strange pertama Dan kitab itu Digunakan oleh Casey Lewis Untuk membuka Sebuah portal Dormammu Yang bisa Menginvasi bumi Pada ending Film Doctor Strange pertama Kemudian Kita bisa melihat Bahwa Akata Mengacat semua Para aliansinya Untuk beraksi Nah Di belakangnya Ada banyak banget Lilin Yang meleleh Dari samping Kiri ke kanan Yang dimana itu Ada sebuah ciri khas Bagi rumah penyihir Yang dimana mereka Selalu pakai Media lilin Untuk menjadi penerangan Dan juga menjadi Media ritual Dan juga Ada sebuah shot Yang menghadap Kedepan Dengan gaya Star rumah Yang agak jatul Dan hal ini Membuat kita Callback kepada Desain interior Dari rumah Wanda Di Westview Kedika sitcomnya Sedang berlangsung Kita bisa melihat Di bagian sebelah kanan Ada sebuah lukisan Mata jahat Atau The Evil Eye Yang dimana Lukisan ini Menggambarkan Sebuah editas Yang bisa melihat Kedalam diri manusia Ngomong-ngomong Soal mata Udah jelas ini Mengarah kepada Doctor Strange Yang dahulu Dia punya Eye of Agamotto Yang berisikan Time Stone Untuk bisa Memanipulasi waktu Dan juga Dia punya Mata ketiga Ketika dia Untuk menggunakan Buku Tarkul Untuk menyelamatkan Universe Earth 616 Yang mengalami Incursion Di Multiverse Of Madness Kemarin Dan juga Kita bisa melihat Ketika Jennifer K lagi berpose Tampak lukisan itu Ada tepat di belakangnya Dan tampilan dia ini Seperti lukisan Jaman era Renaissance Yaitu jaman Dimana ilmu pengetahuan Mulai dibanggar kembali Di tanah Eropa Pada abad ke-15 Sampai ke-17 Nah biasanya Lukisan ini Selalu ada Pada lukisan Umat-umat katolik Seperti Bunda Maria Sato Petrus Dan yang lain sebagainya Kemudian kita bisa melihat Bahwa mereka semua Berkumpul Di dalam sebuah hutan Dan Ada sebuah rumah kecil Di hadapan mereka Yang dimana ini Sepertinya adalah Final Battle Ketika Agatha Dan juga para aliansinya Akan menyerang Rio Vidal Sebagai musuh utamanya Pemanangan seperti ini Membuat gua callback Kepada tema Penyihir hutan Yang paling dikenal Di Amerika sana Yaitu Kisah Hansel and Gretel Yang dimana Kisahnya Menceritakan Tentang dua anak kecil Yang terperangkap Dalam sebuah hutan Dan bertemu Dengan penyihir Yang berusaha Untuk memangsang Mereka berdua Dan by the way Hansel and Gretel ini Udah berdibuatkan Versi live actionnya Dan diperankan Oleh pemberan Hawkeye Tiri MCU Yaitu Jeremy Renner Kemudian Ada Regan Ketika Agatha Memegang sebuah lonceng Yang dimana Ada gambar gargoyle Di atasnya Dan juga Ada motif Kambing di badan lonceng Tersebut Ngomong-ngomong Soal kambing tadi Kemungkinan ini Mengarah kepada Iblis Pavomet Yang dimana Wujudnya adalah Manusia setengah kambing Yang dimana Kambing hitam ini Selikatkan dengan Lambang satanik Yang digunakan oleh Para sektor sesat Untuk ritual Pemanggilan arwah Dalam komunitas Satanik Nah next Yang kita bisa melihat Ada kedua tangan Yang sudah muncul Di antara Sebuah pepukunan Di dalam hutan Yang sangat gelap itu Dan kita Perhatikan tangannya Bahwa ada Cap hitam Buku trakul Yang ada Di sela-sela jarinya Dan juga Bagian pergelangan Tangannya Yang menenangkan Bahwa kemungkinan Ini adalah Regan Ketika Wanda Maximum Sudah bangkit Dari kematiannya Yang dimana Kemunculannya Hampir sama seperti Kayak di Toad Strange In The Multiverse Of Madness Saat Wanda Berusaha menangkap Amerikan Chavez Dengan cara Dia keluar Dari sebuah gong Dengan gerakan Kayang Yang hampir sama Nah next Yang kita bisa melihat Ada Regan Ketika Agatha Dan juga Billy Berjalan di tengah hutan Dan di depannya Ada sebuah kastil Yang dimana Shot seperti ini Membuat gua Callback Kepada shotnya Dari serial Harry Potter Yang dimana Shotnya Selalu mengarah Kepada Kastil Hogwarts Kemudian next Yang kita bisa melihat Bahwa Agatha Ini menyerang Semua para Coven of Chaosnya Dengan shot Yang beautiful Dan tampak Dari atas Nah by the way Adegan ini Kemungkinan Adalah sebuah Origins Dari Agatha Harkness Ketika dia Pertama kali Mengenal Sebuah ilmu hitam Dan akan Ia pelajari Dengan buku Darkholdnya Jadi kemungkinan Ini adalah Sebuah adegan Ketika Agatha Pertama kali Berkenalan Dengan kitab Darkhold Dan akan menjadi Pengirian hitam Yang dikenal Oleh banyak orang Seperti itu ya Makanya gue bisa Melihat Dari shotnya Dan juga Dari filter kameranya Sepertinya ini Berada Di era Tahun 1800an Sampai halnya Kita bisa melihat Yang ada Di Wonder Vision Episode ke-8 Ketika Agatha Akan dipancang Oleh Coven of Chaosnya Sendiri Seperti itu ya Nah next Yang kita bisa melihat Ada penambakan Iblis Dan juga para Demon-Demon Yang sangat aneh Ketika Agatha Akan melawan mereka semua Nah by the way Kalau udah ada Iblis yang seperti ini Kemungkinan ini Ini adalah sebuah jembatan Bagi projeknya Blade Versi Masalah Ali Yang dimana Project Blade ini Masih dalam tahap Pra-produsi Karena sedikit-dikanti Penulis naskah Yang dianggap Reveji Kurang pantas Untuk membuat naskah Yang seperti itu Untuk Project Blade ya Makanya bisa Aku asumsikan kemungkinan Semua Demon-Demon Yang akan hadir Di serial Yang satu ini Akan menjadi sebuah jembatan Yang bagus Untuk developernya Blade Day Walker Yang dimana kita tahu ya Kalau di versi komiknya Blade Day Walker ini adalah Pemburu Vampir Marvel Yang paling terkenal Dan juga dia adalah Pemburu profesional Yang diakui oleh Berbagai macam Para superhero Marvel Yang lainnya Dan hal itu Udah pernah kita lihat bersama Dalam triloginya Blade Versi Wastelay Snaps ya Maka gue ingin tahu Bagaimana versi Masalah alih seperti apa Dan katanya Teasernya akan Ditayangkan Di tahun ini guys So kita tunggu saja Mengenai Kemunculan Blade Dalam versi MCU Kemudian next Yang kita bisa melihat Ada Akata Yang terkena Serpihan kaca Di bagian wajahnya Dengan tatapan Yang penuh kebahagiaan Nah kemungkinan ini Adegan ketika dia Berhasil lepas Dari pengaruh sihirnya Rio Velda Karena kita bisa melihat ya Backgroundnya Dan ketika dia lagi teriak Itu backgroundnya Masih berwarna hijau Dan juga ada pecahan Di wajahnya Sebagai tanda Bahwa dia benar-benar bebas Dari pelenggu sihir Yang dipakai oleh Rio Velda ini Untuk menahan Akata Hmm Jadi bisa gue pastikan ya Bahwa serial ini Akan bertemakan Fantasy Horror Yang dimana ini Akan sama seperti Kayak Hansel and Gretel Seperti yang gue jelaskan tadi ya Dan juga serial ini Akan tayang Pertanggal 13 September 2024 Di Disney Plus Hotstar Nah nextnya Ada adegan penutup Yang timan Akata Telah berusaha Memilang mengasih Billy Kaplan Yang sedang berada Dalam sebuah penjara Nah kemungkinan ini Adalah penjara Dari The Odyssey Yaitu adalah Semua penjara yang sama Untuk mengurung Abomination Dan juga Kelompok Klandestine Dalam serial Miss Marvel Karena semuanya Tama putih Dan juga terlihat Sangat high tech Sekali ya Nah seperti yang disini Akata berusaha Menerangkan si Billy Kaplan Yang timan dia Enggak bisa Mengontrol kekuatannya Nah pertanyaannya Kalau emang beneran Bahwa ini adalah The Odyssey Kenapa Billy dan juga Akata Sampai-sampai Ditangkap oleh The Odyssey ini Nah seperti yang kita tahu Bahwa The Odyssey itu Adalah sebuah Organisasi Yang menentang Semua aksi Vigilanti Yang gak mau nulur Kepada pemerintah Maka mereka Berusaha Untuk menceritakan Seperti itu Mereka sendiri Yaitu The Thunderbolts Yang katanya Project ini Akan siap tayang Di tahun 2025 Mendatang Seperti itu ya Wah Ini pasti bakal Lebih chaos Karena gue udah bilang Mereka berangsi Itu ada di serial Miss Marvel Dan itu Hanya format series Tapi di Odyssey Itu makin Brengsek di serial itu Anjir lah ya Gitu Oke Itu sebenarnya Breakdown detail Soal official teaser Teller Agatha All Along Nah sekarang Gue serahkan Kepada kalian Gimana tanggapan kalian Kalau kalian punya Detail atau teori Yang gak gue sebutkan Di video ini Kalian bisa Lampakan aja Di kolom komentar Di bawah Dan kita bisa Diskusikan bersama Seperti biasanya Oke Itu cuma mengenai Video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk mendukung Gue sama video Mendelik dan menghibur Kalian semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan buat video Seperti ini lagi Untuk kalian semua Dan Jangan lupa Untuk follow Semua social media Kita Di instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify Kita ya Linknya Untuk gue siapkan Di kolom deskripsi Di bawah Karena situ Kita juga update Berbagai macam Konten terbaru Buat kalian semua Dan Kalau kalian Ingin join Bersama kita Di grup komunitas Langsung aja Join di grup Kita Namanya Mario Booster Official Linknya Untuk gue siapkan Di kolom deskripsi Di bawah Dan juga Terima kasih Buat kalian Yang bergabung Ke membership Community Nama gue Mario Angelo Dan sampai ketemu Di video berikutnya Adios semuanya Wuhuuu Siapkan Sub indo by broth3rmax